Ini ada yang tanya, saya penjual baru di Shopee dan Lazada. Penjualannya masih 5-10 per hari. Sebelumnya cuma di TikTok, ini kasusnya sama kayak yang tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah iklan Shopee itu untuk penjual baru itu efektif? Atau lebih baik menunggu penjualan sama rating tokonya agar meningkat dulu? Atau ada timing yang lebih tepat buat melakukan iklan? Gitu, Kak Gany. Itu penjual baru. Kadang-kadang gara-gara kasus TikTok tutup ya, 2 bulan bisa 5-10 per hari itu bagus. Pengalaman saya itu, wow keren dong. 2 bulan 5-10 paket per hari itu bagus. Dan namanya iklan, iklan itu kan ibaratnya kayak mikrofon, Kak Sigit, Kak Irfan, dan teman-teman. Jadi, kalau memang suara kita bagus, diiklanin insya Allah bagus. Tapi kalau suara kita cempreng gitu, mau nyanyi apa juga, diiklanin ya apa aja jelek. Bukan malah jadi tambah bagus. Enggak, jadi itu cuma untuk memperbesar jangkauan kita itu iklan. Jadi, kalau ditanya seller baru atau seller lama, enggak ada bedanya sebetulnya. Tapi lihat dari performa produknya. Nah, kalau lagi bagus kayak gini, diiklanin ya bagus. Salah saya mulai aja sekarang ngegas iklan pelan-pelan. Apalagi sekarang 11-11, itu kalau 5-10 order per hari, berarti kan lead-nya udah bagus ya. Dari awal bulan, ya kalau mau mulai ngeiklan, ya untuk skala segitu bagus sih. Yang jadi soal itu, buat teman-teman yang baru buka toko, terus belum ada penjualan, terus ngiklan. Nah, itu yang sering membuat seller-seller baru jadi tumbang duluan. Karena, oh nih udah ngiklan, enggak ada penjualan. Ya, memang gitu. Enggak semuanya. Balik lagi ke analogi tadi ya, mikrofon tadi. Jangan-jangan memang produknya jelek. Jangan-jangan kalau produknya jelek, mau diiklanin gimana juga, ya tetap aja enggak akan laku. Jadi pastikan dulu, sudah tadi kayak kasusnya yang Mas Yagi bilang, 5-10 order lah. Atau 1 order per hari lah. Itu diiklanin insya Allah akan bagus sih.